Intro Kasus Asusila yang mendudukan pria paru baya sebagai terdakwa di pengadilan negeri kota Banjarbaru memasuki babak akhir. Terdakwa itap terbukti melakukan tindak Asusila dengan berkedok pengobatan dan mengaku sebagai wali Allah. Dalam amar putusan Majelis Hakim, terdakwa itap difonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah atau tambahan hukuman selama 6 bulan penjara. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Banjarbaru, Budi Muhlis mengatakan fonis dari Majelis Hakim terhadap terdakwa itap sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Ternyata ada beberapa korban itu yang mengalami dari sisi penipuan 378 atau 372. Nah terkadir itu kita sudah sampaikan agar melaporkan kepada penyidik untuk kita lanjutkan karena itu kejahatan berbeda. Kalau dalam ilmu kita konkursus realis. Jadi pasal 65. Jadi silakan untuk melaporkan. Itu akan lebih, maksudnya kita jangan interpreting, jangan main hakim sendiri, jangan. Jadi ada mekanismenya, silakan laporkan ke pihak ke polisnya. Nah tentukan kita yang 15 tahun, semua yang diperkuat sama putusan hakim, ya Alhamdulillah ya, itu lebih mencerminkan keadilan. Dan memang sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan. Terdakwa berbelit-belit, nah tidak mengakui perbuatannya. Padahal sudah banyak korban yang sudah mengakui. Nah itulah salah satu pertimbangan kita. Nah kemudian tentu saja mencederai ya, sebagai para korban ini kan sebenarnya khauf. Orang yang ingin mendekat kepada Allah. Nah dalam kebaikan. Nah ini justru di salat. Sementara itu masa yang menyaksikan persidangan geram akan ulah wali gadungan itap ini. Masa menginginkan itap dijatuhi hukuman mati lantaran dinilai telah menodai agama. Anggapi uruskan 50 tahunan ya. Ya, silahkan kekuas karena sesuai dengan bututan dan ancaman juga kan 50 tahun jadi maksimal ya. Dan kami, terima kasih kepada pemerintah 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 yang pernah membantu dalam hal warga yang ada di sini. Ya, kalau untuk pemerintah yang keaksosilaan, kami harga itu psikologis. Jadi ini untuk penipuannya aja nih? Ya, penipuan-penipuan seperti kayak gini misalnya dia kalau nyumbang sekian, dapatnya istana nanti disurga dan sebagainya. Ya, pakai gajinya atas pemerintah pemerintah pemerintah, atas nama datuk apa ya? Atas nama kan agama gitu ya. Atas nama kan agama. Usai sidang putusan terhadap terdakwa itap, aparat langsung melakukan pengawalan ketat. Lantaran tak sedikit masa yang mengamuk karena tak terima akan aksi bejat wali gadungan ini. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hanafi, Banuatv.com melaporkan. Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.